Hai 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 Lakin rame yang baru mau naik Wah lagi masak-masak Nah ini saya bilangnya ini posa tempat peristirahat pertama ini dari sini masih jauh banget Aduh ini di menit berapa nih nggak tahu ini trek yang mantap naik close Itu jembatannya udah mulai terlihat Eh goyang banyak kalau dinalapkan kalau mandi ya nggak boleh pakai lampu, ganti pakai odol gitu pastang nggak boleh Halo teman-teman balik lagi di channel masakan Indonesia Hari ini saya lagi ada di daerah Banten Tepatnya di Baduy Nah ini dia nih Ini Tugu Baduy nih Selamat datang di Ciboleger Ini di Lebak ya Kebupaten Lebak Provinsi Banten Hari ini kita mau jalan-jalan di Baduy Sekalian kulineran disini Sama mau nyobain Duren Nah untuk area parkirnya lumayan luas Nah ini dia nih area parkirnya Nah disini juga ada Indomaret Ada Alfamart keren Nah masuknya kita dari sini nih teman-teman Tadi perjalanannya lumayan berapa jam tadi saya dari Bogor ke sini Kayaknya 3 jam lebih Nah ini dia nih Gerbang masuk ya teman-teman Yuk ikutin terus perjalanan saya di Baduy ya teman-teman Nah ini kita ke sini tuh dijemput sama guide nya nih Jadi kita ada yang nganterin Ada yang ngemenin Kang Idang Namanya cerah? Kang Idang Namanya Kang Idang Nah ini ada SD Nah kalau kalian kesini udah lewat gerbang itu Kalian harus lapor kesini Datain nama, nomor telepon, alamat Nah ini mulai masuk ke kampungnya nih teman-teman Ini udah rumah-rumah Baduy semua nih Khas mereka Nah mereka tuh penghasilannya Dari hasil jualan Nah perajinan, makanan, endurance Mulai penghasilannya yang baru mau naik tuh Ini mereka mampir beli durian dulu disini Atau beli ada oleh Perjalanannya masih sangat jauh Ibu, bapak, semangat Nah ini duriannya hasil petik nih Itu Kalau mau mandi atau buang air disini nih Namanya jamban teman-teman Wah lagi masak-masak Nganyam sendiri langsung hasil manual Ini kalau gak salah Tempat mereka nyimpen padi Disini tuh bahasa yang dipakai tuh bahasa Sunda nih teman-teman Tracknya lumayan capek Nanjak soalnya Nah ini Lumbung Ya pintunya dari atas sini nih Nah ini Saya bilangnya Ini pos 1 Tempat beristirahat pertama Ini dari sini masih jauh banget Nah ada istirahat disini Air dari mata air Bentar Ya Ya Sekir banget Sekir banget Sekir banget Sekir banget Sekir banget Aduh Ini 5 menit berapa nih gak tau Ini treknya mantap Naik close Nah ini bawa durian lagi Pemandangannya bagus banget Tuh Nah ini kita istirahat kedua Nah ini lagi nganyam nih buat bikin kain Caranya masih tradisional Nah ini hasil yang udah jadinya nih Bagus Masuk ke kampung lagi nih Tadi udah sempat Tidak ada kampung Hutan-hutan Ini masuk kampung ketiga Mereka tuh bisa hidup tanpa teknologi kayak listrik Terus TV Handphone Kayak gitu temen-temen Cuman kalo di badu yang masih di pinggir banget Pinggir luar Perbatasan tadi Deket sama tempat parkir Nah itu mereka ada yang menggunakan handphone sih Nah ini kampung keempat berarti nih Bentar lagi nyampe nih Di sungai Perbatasan Nah ini hasil panennya mereka nih Dari padi Ini masih jadi gabah Di jemur kayak gini Bakery Itu jembatannya udah mulai terlihat Ini dia aneh nyampe juga Ini namanya jembatan perbatasan Nah ini setel Naik jembatannya yuk Kayak nyebrang Oh jembatan Ini jembatannya Dibuatnya Pake bambu Terus di ikat pake anjanan gini nih Ini apa yang namanya Nah ini tempat mereka mandi Nyuci disini nih temen-temen Tempatnya gede Kayaknya bambunya masih baru Eh 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 goyang 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 Nah disini ada warung lagi Nah ini cari istirahat ketiga nih Nah kalau kesana lurus terus itu ke arah baduy dalam Cuma masih jauh banget Buat akses kesananya gak gampang temen-temen Kalau ke dalam tuh ke baduy dalam Berapa jam lagi Kira-kira tiga jam Kalau jalan seperti yang tadi mah Campeh nya Dan apat jam halipur sampai Empat jam ya Dari sini gitu Kalau jalan yang seperti yang sudah sederhana Track nya lebih Tanyakannya ada yang seperti ini Uh Sebelum wah Mantap Ya ternyakannya ada Kalau ada batam kan kita kesana juga Oh yang ingin kesana gitu Tapi mau main kesana bisa ya Sebetulnya bisa aja ya Cuman banyak ada pantengan gak sih Banyak, kalau di alam kan kalau mandi ya, nggak boleh pakai sangko, pakai sikat gigi, pakai odol, pakai pasta nggak boleh Jadi masih benar-benar jaga alam ya? Kalau mau sikat gigi paling pakai sikatnya aja, nggak pakai pasta gitu Sabun, sangko, orang dalam itu nggak boleh Kalau misalkan ada yang sakit, berarti masih pakai obat-obat tradisional ya? Ya, kalau di balik dalam ya masih mencari obat-obat tradisional Tradisional, alam ya dari alam semua ya? Ya, alam ya, dari tuak-tuakan, kalau batu kan ada tuak ciri, ada tuak raja, kuas gitu kan Tuak bambu gitu kan, bisa buat batu gitu Tapi kita kan harus dicari dulu gitu, harus dihitung dulu gitu Apakah itu obatnya apa, daun apa, itu kan harus benar-benar dapat buang ini Benar ngitung-ngitung, ya ke sembarangan ambil aja Jadi nggak bisa sembarangan ambil ya? Nggak, kita harus itu dulu, apakah daun ini bisa nggak gitu kan Cocok nggak buat obat yang buat kita gitu Sebaliknya diambil Jadi nggak semua yang bisa diambil ya? Ada pantangannya atau ada aturan? Ada yang cocok, ada yang enggak gitu Walaupun itu obatnya sama gitu Ada yang cocok, ada yang enggaknya sama masing-masing orang itu Mantap nih Sekarang kita mau sholat dulu nih guys Sholat tadi rumah wadah numpang Nah ini tempat udinya di air pancuran Nah ini tempat buat udinya nih, air pancuran Mantap, kayaknya seger Seger ya airnya ya Tuh Sampai jumpa di video selanjutnya